Akhirnya pulang kampung juga Masih jauh gak ya? Eh, ini belok kanan apa lurus dah? Hah, efek udah lama gak balik kampung nih Sampai lupa jalannya loh Beuh, gila udah banyak perubahan banget Dulu berasa masih sawah sekitar sini Nah, udah gak jauh nih kalau udah ketemu tikungan ini Wah, ini jembatan Jadi inget sama Cecep dulu pernah main disini? Walah, udah pengen maghrib lagi Untung di depan ada masjid Wah, nostalgia banget Ini kan jembatan yang dulu gupak sama Budi sama Udin Yang si Budi gak bisa berenang dan akhirnya diselamatin sama si Udin Sumpah, nostalgia banget Nah, di depan ada masjid Ada yang jualan makanan juga lagi Makan dulu deh Nanti baru sholat maghrib Pak, pecelnya satu ya Yang paha Alhamdulillah udah kenyang Sekarang sholat maghrib dulu deh Sebelum telat Baru nanti deh lanjutin lagi perjalanan Berdikit lagi sampai juga sih Akhirnya sampai juga Aduh, gak sabar pengen melonjor Capek banget sumpah Nah, Alhamdulillah sampai Assalamualaikum Pak D, Bu D, Assalamualaikum Istirahat dulu deh Besok nostalgia keliling kampung Selamat pagi dunia Gas lah, aku pengen coba ke sawah Kangen banget Ini kan yang lagi tuh main sama Udin sama Budi disini Nongkrong sore hari, pagi hari di saung ini Nah, ini kan jamban yang lagi tuh Si Budi dikerjain ya Wah, gila nostalgia banget sumpah Gak berasa bener udah 10 tahun yang lalu Bener-bener kangen deh Oke deh, keliling kampung lagi Wah, disini udah jadi pasar ya Dulu inget bener main polisi maling sampai kampung sini Sampai-sampai si Budi disangkain maling beneran loh Si Budi emang apes banget deh BTW dia masih pacaran gak ya sama Sophia? Masih kecil, bocil, udah pacaran aja waktu itu Wah, ini sih bener-bener gila Udah banyak perubahan banget 10 tahun lalu perasaan masih bener-bener sawah loh sekitar sini Jadi pengen balik lagi ke masa kecil dah Masa dimana belum mikirin banyak hal Dan yang dipikir cuma main dan main Oh iya guys, selamat hari raya Idul Fitri untuk kalian dan keluarga Mina Laidin wal Faizin mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf kalau ada salah kata yang disengaja maupun gak disengaja Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin Dan sehat selalu ya kalian semua Amin Oke guys, aku udah ada di dalam map-nya Dan ini adalah buatan Vandu Press seperti yang aku bilang tadi Dan kalian bisa lihat sendiri disini Ini sebenernya aku nge-spawnnya random ya Gak tau dimana ini Dan kita bakal coba keliling sejenak Dan ini map-nya bener-bener besar banget Aku bingung mau kemana dulu nih ya Oke, yang pertama-tama disini Untuk dari map-nya ini ada beca Jadi ada add-ons kayak kendaraan-kendaraan Indonesia Disini ada lost bug Kalian bisa lihat sendiri Dan bukan cuma sekedar hiasan doang atau dekorasi Tapi bisa kita naikin Satu, dua, tiga Kalian bisa lihat sendiri Lost bug beneran kita bisa naikin seperti ini Dan disini juga untuk tempat-tempatnya juga mirip Kayak maksudnya ada kiosknya juga Nah ini dia coba ya Kita bakal lihat kesini Disini ada mixway Bukan ya? Oh bukan, bukan, bukan Ini apa? Oh, orang yang jual emas Dan disini ada misway Bukan Aku misway mulu inget ya Es krim Ada di jarum Oh ini toko rokok Yaudah intinya pokok disini ada toko Ini ya tuh ya Indomaret kali mungkin ya Dan ini dia ada es krim Susu den Susu Susu anak kecil Lalu disini ada jarum super rokok Dan oke Selanjutnya beca Disini kita bisa naik beca Dan kalian bisa lihat sendiri Becanya bener-bener mirip lah Seperti beca yang ada di Indonesia Jelas ya Aku gak tau ini yang ngebuat add-onnya dia Apa dia juga nge-load add-onnya dari orang lain juga ya Yang pasti ini buatan mapnya dari Vandu Press ya Dan ini dia Kita beneran naik beca di Minecraft Yang aku pertanyakan adalah Ini bisa gak kita boncengan? Dan temen kita tuh beneran duduk di depan Coba ya Kalau misalnya kalian tau komen di bawah Mungkin udah ada yang pernah nyobain main berdua sama temen kalian Dan ini dia kurang lebih Seperti ini untuk becanya Kita taruh dulu Oke Parkirin dulu Jelas kelas gak? Selanjutnya ada angkot 69 Oke ini ada metromini gak sih? Ya metromini ini biasanya nih Si mobil ini dipake buat kalau berenang Aku pas SD ya Yang pintunya dua begini Eh angkot juga pintunya dua rapli Kita bakal coba naik si angkot dulu Nah Buset Trap gulita begini Oke Let's go Anjas kelas Kalau misalnya kita ini juga Ya gak bisa dibuat kacanya ya Gak bisa dibuka kacanya Oke guys kurang lebih seperti ini ya Tuh kan bisa liat sendiri Ini sayangnya kacanya gak kebuka sih Atau biarin kebuka aja guys ya Tuh Kelas Kita naik angkot 69 Kenapa harus 69 sih? Kan bisa 72 Atau 21 gitu Tanggal lahirku boleh Tapi kenapa harus 69 gila Astaghfirullahaladzim rapli Lo mobilnya diapain beli? Bisa ngenaronya markir yang beneran Ini udah dibuat Secara normal Oh ini ada tempat ginian guys Oke Sini Nah ada satu yang tadi aku bawa Dari perkampungan ya Ini aku nyolong Dari perkampungan gak tau motor siapa Ya kalian tau komen di bawah aja Jadi disini aku Ya kok udah sore sih Oke disini aku bawa motor Revo Revo bukan ya Ya kan Kayaknya Revo deh Like Honda 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 Revo ya Mudah amat lah Ini dia Disini kita beneran bisa naik motor Seperti ini Dan yang biasanya kalian mungkin temukan Add-onsnya itu motornya Yang Ya ini ngebak ya Kok ada Biju dahama di atas Oke yang biasanya kalian temukan Kalau misalnya kalian menggunakan add-ons motor Itu jarang yang motornya itu motor Indonesia Dan ini beneran add-onsnya motornya motor-motor Indonesia Dan ini dia kan bisa lihat sendiri Yang biasa sering dipakai sama Biasanya aku dulu Bapakku dapet motor Revo ini dari kantor ya Biasanya Revo itu motor kantor biasanya Aku nggak tahu Tapi ini sumpah keren banget guys Kalian bisa lihat sendiri Seperti ini motor Revo-nya Dan Iya Gokil gak? Gila kelas loh Coba first person Tuh First person kayak begini Dan beloknya emang agak kaku maklum ya Namanya juga game Minecraft Agak sulit kalau pengen bener-bener real Seperti asli Dan ini dia Aku pengen coba beli dulu jajan ya Di pinggir Dan juga kita bisa naik motor es krim Sepeda es krim Real Es krim, es krim Toyota Avanza Apaan anjir? Lah Nggak disini markirnya Oh ada mobil juga guys Oke Toyota Avanza Ya Allah aku naik mobil akhirnya selama aku hidup di dunia ini Semoga suatu saat bisa membeli mobilnya secara langsung di dunia asli Amin Oke kita parkir dulu disini Dan let's go Disini selanjutnya ada lagi Es krim juga Roti 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 sari roti Aku kenapa kayak kangen banget ya Sama jajanan yang begini gitu Aku jujur ya Sekarang ini udah jarang bener Ya Jajanan roti yang lewat seperti ini Yang ada Sari roti 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 sari roti Udah jarang guys ya Karena sekarang emang orang rata-rata pada online Pada ke Indomaret Jadi emang mungkin jarang kali ya Atau mungkin udah Bener-bener nggak ada yang dagang gitu Coba ada yang masih lewat nggak di rumah kalian nih Tukang roti seperti ini Komen di bawah guys ya Selanjutnya ada Bakso doa ibu Ini diapain Oh udah gini deh wangis Nggak bisa diapain ya Tapi gokil ya Mantap Ini ada tukang es Segala macem Coba Kesebelah sana Kayaknya aku melihat ada Jajanan susu murni nasional Oke guys Bener disini ada jajanan Susu murni nasional Bunyi gak? Ih Nostalgia banget Bro Kenapa nostalgia Nostalgia banget Ayo Suaranya Susu murni nasional Susu murni nasional Nasional Aku kangen ya Allah Aduh Bisa kembali kan nggak Ke sebentar gitu Sejam aja Ke masa aku Waktu SD gitu Ini bener-bener jajanan Waktu SD ku semua ya Dan ini deh coba apa Ini apa? Coba bisa kita ini gak sih? Nggak bisa guys Ini apa? Es krim juga sama guys Oke kita bakal coba Keliling kampung Sejenak lagi Ini udah kita Bagian sini Bagian jajanan Udah kita iniin Kampung disini ya Coba deh kita kesilu deh Nah let's go Disini ada Kelapa Kelapa dago Kelapa gading sama dago Jakarta gak sih? Kelapa Daerah dago sama kelapa Jakarta ya? Aku gak tau guys Komen di bawah guys ya Disini ada mobil lagi Ini mobil jenis apa Aku gak tau Coba kita klik ya Gimana cara ngeklik ya? Gak bisa anjas Nah Ini dia guys Yang kerennya lah Kupu-kupu Ih Ada kupu-kupu anjas Sumpah ya Binatang-binatang Atau hewan yang jarang ditemuin Sekarang adalah capung jarum Capung biasa juga Jangan ditemuin Yang gak tau kenapa Apa emang Adanya cuma di kebun kali sekarang Kalo dulu kan sampe bisa masuk ke rumah Kayak capung jarum Capung biasa Segala macem lah Masuk Kalo sekarang tuh kayak Kenapa udah jarang ngeliat ya? Kalian sama gak sih kayak aku? Dan selanjutnya disini Ini dia Ada Nuansa-nuansa Ya Angkringan Ya Angkringan kopi java Anjas Kelas Ada usus gak? Oh kita bisa beli beneran Tapi gak Gak diubah ya makanannya Rapli lagi Makan diangkring Ya gak keliatan lagi Oke disini ada usus Ada cumi Ada gurita Segala macem Kalian bisa Ya sendirian mencoba mapnya Dan selanjutnya disini ada Warung makan Sama ya 11-12 Anjas Ini apa? Warung makan Buja imah Sedia lote Aku kira ada endnya Gado-gado Kupa tahu Soto sapi Nasi remes Baso doa ibu lah Gak gini disini Ini cabangnya banyak ya Baso doa ibu ya Oke Selanjutnya Ini mapnya gede banget guys Oh ini pojok Berarti nanti kita kesana Kemana ya? Guys-guys Sumpah aku sampe bingung Mau kemana ya Arahnya Sini kali Oke let's go Yuk kita bakal coba kesini ya Kita bakal liat di pojok Sana ada apa Pecelele aku belum nemu nih Pecelele please Pecelele Pecelele Aku doyan pecelele nih Pasalannya Panjang umur yang dagang disini ya Pecelele Nasi unduk Tahu tempe Oke Tapi dagangannya sama ya Selanjutnya disini Ada angkringan lagi Oke Disini selanjutnya Oh ini kayak Ibarat kata kayak ini ya Kayak tempat jualan yang Mungkin kayak gerobak Yang udah gak kepake gitu ya Kan biasanya sering adat ya Kayak di kampung-kampung Gerobak Dagangan yang udah gak kepake Atau didemin aja Dan ya ini dia kurang lebih Selanjutnya disini ada Toko Gak tau toko apa ya Lifeboy ya Iya gak sih Oke disini ada 90 KM90 Kak Sodo Ibu Emang ada dimana-mana Anjas Martabak Anjas Ini gak ada yang jualan Karena emang ini Siang hari ya Malem gak bakal ada yang Eh salah Siang hari Gak bakal ada yang jualan Harusnya malem-malem Oke Ini kok bisa ya Nanjakin dikit-dikit begini ya Tuh Karpet apa Sumpah deh Gatau deh aku gak paham ya Kenapa bisa begini Yang ngebuat bener-bener gokil Untuk Siapa namanya Aku lupa pembuatnya tadi Coba ya kita keliling lagi Let's go Keliling-keliling lagi Oke coba ya Oh ini yang dagang sayuran ya Jangan diinjak Karpli Oke aku pengen coba Lewat kampung sini ya Gila Guys Aku lagi pulang kampung nih Nuansai Wah pecelele Ntar deh aku permakan dulu Oke Oke guys Karena udah lebaran Aku pengen pulang kampung dulu Ke daerah rumahku Dan let's go Oh ini Ih ini kan kali yang dulu Aku sering nyebur sama temenku Disini gupak Oke Let's go Dikit lagi kita sampe ya Rumahku guys ya Oke C'mon Aku kangen banget sama kampungku guys ya Ini di daerah Tangerang Di daerah Cisarua Bogor dong Ini tempat apa Oke aku gak tau guys ini tempat apa Coba Kita terbang Pabrik gak sih Kayak pabrik deh Sepertinya Coba kita bakal agak sedikit Mengeksplore lagi Ke arah sana Dan let's go Ih sumpah ini mapnya gede banget Sumpah punten guys ya Ih banyak kupu-kupu loh Kenapa made in map Nuansa Indonesia Tapi berasa kayak map Nostalgia ya Maksudnya kayak Banyak bener hal-hal yang Mengingatkan Aku ke masa lalu Nih Aku sering gupak disini sama temenku guys Oke Oke guys let's go Daerah kampungku emang seger banget ya Kita bakal langsung Untuk kesekitar sini Ih ada mushola Bener kan Oke let's go masjid ya Ih Motor beda nih Sama gak sih motornya Sama ya Sama ya Emang 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 kampung sini itu Semuanya pecinta Honda Bener ya Honda Revo Dan let's go Kita bakal coba langsung masuk Nget Hah ini binatang apa Ini sumpah loh Binatang disini Masih bener-bener Sangat terjaga Bener habitatnya ya Dan kita bakal coba Langsung masuk ke musholahnya Apakah Kita bisa Oh oke Assalamualaikum Eh aku pake sepatu ya Kita bakal lepas sepatu dulu Bentar Oke Udah guys ya Let's go Oh ini yang untuk Ini staff yang untuk Laki-laki Yang ini untuk perempuan Di belakang sini Keren ya Nah disini Cuman masalahnya satu Ini masuknya lewat mana Oke Oke disini ada kotak infak Oke Disini ada tempat untuk Imamnya Untuk cerama Ini untuk Aku kira bisa matiin lampu Sumpah ternyata Enggak ya Oke kita keluar lagi deh Oke aku pengen coba Ngexplore lagi Karena emang ini bener-bener Tempatnya luas Bener kita gak usah naik motor Ya kayaknya Coba deh Aku pengen coba ke bagian sini ya Kita bakal ke bagian sini Disini ada orang yang jualan lagi Sama seperti tadi ya Ada sesumur nih Nah ini yang beda Ih sumpah nostalgia parah Oke kita naik motor lagi deh Gak jadi guys Capek ya Oke Kok motor yang ini berbeda guys Bro Kupu-kupu nyangkut Bentar Yang aku bingungin Kenapa ini motor yang gak bersuara ya Coba bentar-bentar Apa jangan bilang Hanya motor yang tadi Yang bersuara Bener Cuman motor ini yang bersuara Oke let's go Kita bakal coba Berkelana lagi Melewati lembah dan bukit Atau kampung Dari kampung jombor Ini kampung jombor guys Tempat apa lagi Ah ini mah udah pojok ini Tuh udah pojok guys Jadi kita shortcut aja ya Shortcut langsung Berarti ke arah sana Ini udah pojok bener Kita shortcut langsung Ini apa Oh kayak taman kecil Kali Pintu air tuh Ini pohon Oh berarti ini pojok-pojok doang Ya gak terlalu gede sih Ini tempat apa yang tadi aku penasaran nih Bener guys Ini kayak pabrik deh Kayaknya Coba ya Kalau bener komen di bawah ya Ini kayak pabrik Tadi kita di bagian sini Ini persawahan Jamban Disini aku inget Bener ini jamban Waktu aku masih kecil Aku sering berak disini Kalau misalnya mules Bener pas lagi main sama temenku Pas gupak ya Disini ada jamban Dan ya tapi Tapi yang aku kerenin adalah Disini tuh jambannya Bener-bener terjaga Bersih alami ya Dan kalian bisa lihat sendiri Bersih walaupun Ya Tempat pembuangan Tapi tetep bersih Terjaga ya Walaupun pembuangan tai Oke mantap Oke yang selanjutnya Disini Ini ada perkampungan juga Dan kalian bisa lihat Akhirnya Aku menemukan motor yang beda Oke Motor apa nih Bro Ini motor racing apa ya Motornya gak friendly Ini aja Oke ini aja yang lebih friendly Oke let's go Kita naik motor yang gak bersuara aja Gapapa ya Ramah lingkungan ini motor listrik Anggap aja Dan disini Kayak berasa Indonesia banget gak sih Ada motor di halamannya Oh ini yang punya rumah ini Dia jualan juga guys Mantep ya Walaupun udah punya rumah Tetep buka usaha Kecil-kecilan Ini ada gang somai Oke ini apa Oh ini yang biasa guys Oke coba kita bakal ke arah sini lagi Disini ada Gang-gang kecil Gile gak lu ada gang-gang kecil juga Ditambahin Biar detail juga Dan disini juga mobilnya beda-beda ya Tuh Anjir mobilnya kecil banget Bro Really? Dia daik motor? Lah Kita bisa bonceng villager Oke let's go Kita pulang kampung sama villager bareng Disini ada lagi Pohon pisang juga ada loh Keren banget ya Kita beneran guys Berarti ini real kita bisa Ngeboncengin Temen Kalau misalnya kalian main berdua ya Oke Langsung kesini Perkampungan sekali Anjir Sama villager Gokil gak? Oke ini ada perkampungan lagi C'mon Beuh Beuh Ini ini kah Pasar-pasar Pasar ini kah Pasar api namanya kayak Kayak di perkampungan gitu Biasanya ada kayak pasar-pasar yang Ya tempat khusus pasar gitu guys Oke bah Kita dari mana Pasar Bah Bah so doa ibu bener-beneran cabangnya banyak bener ya Real no fact fact Oh ini perkomplekan gak sih? Iya gak? Ini agak kocak ya Udah-udah-udah kamu disini Diem ya Ntar aku jemput lagi Kalau aku butuh Oke Bro Mampus nyasar lu Lu Gila Motor dimasukin Sampai ke dalam-dalam Aku tau Dia pengen balik lagi Ke tempat yang tadi Cuma nyasar malah Ke dalam rumah orang Gak ada ahlak anjir Ini motor sama gak? Ah motornya pake ada suara aja Berisik suaranya guys ya Nah disini ada kayak Perkomplekan gitu gak sih? Nah ini dia Ya pokoknya kayak gini lagi guys ya Kalian bisa liat sendiri Dan ini bener-bener Ini Yang aku suka Motor klasik Ada motor Astra Aku suka banget nih Oke guys ya Kayaknya aku gak bisa Melepaskan motor ini Karena aku bener-bener suka Sama motor ini Apakah kita bisa gak sih pake Eh ya gak usah deh Kita bakal coba pulang kampung ya Pelan-lahan Gila kelas Coba ya Aku penasaran loh Sama motor-motornya loh Oh beneran ada guys Astra Uh Banyak anjir Coba deh Aku pengen coba Coba-coba ya Kita bakal coba langsung aja Sambil terbang aja Untuk menelusurinya Dan yang terakhir Ntar kita bakal Aku pengen buat sedikit Short gitu ya Kayak video kita Pulang kampung oke Udah mepesnya gini ya Udah kah? Oh udah guys Kita udah hampir Mengelilingi semua kotanya Oh ini yang tadi Disini juga sama Dan ini adalah tempat yang tadi juga Cuma ini lebih banyak ya Untuk jualannya Oke keren sih Yang terakhir nih ya Aku belum kesini Ini ada tempat Coba kita pake ini Ini Uh merah nih yang aku suka nih Gila Astrea bos Aku pake-pake yang merah deh Oke let's go Bro Kok bisa dinegin? Nah Oke let's go Kita langsung masuk ke sekolahnya Upinipin Let's go ya Aku penasaran sama sekolahannya Di modif Keren gak? Oh ada musolah juga Oke kita liat ya Sekolahannya Upinipin Apakah keren dan mantep? Let's go Assalamualaikum Gokil Sekolahannya juga dibuat sedemikian rupa Dan keren banget ya Oke keren gokil untuk Sumpah ini untuk yang pembuat mapnya gokil ya Aku akuin dan Ya terima kasih udah membuat map ini Karena bener-bener menostalgia Bener kebanyak hal ya Dari dagangannya Suasananya Suasananya maksudnya kayak Banyak bener binatang yang lalu-lalang ya Kalau sekarang jarang guys Coba kalian masih sering gak ngeliat Coba kupu-kupu Capung Tahun doang yang paling seringnya Oke disini ada kuburan ya WC Guru Buset gelap banget Terlalu gelap guys Oke coba kita bakal ke arah sini Ada lain gak sih yang belum kita review Aku takut ada kelupaan ya Oke sekarang waktunya Kita membuat Sedikit Sinematik Wah sinematik sih Aku pengen ngebuat untuk opening ya Jadi kayak semacam Aku kayak pulang kampung gitu Dan yaudah guys Mungkin kayaknya itu dia Semuanya kalian udah bisa lihat sendiri Tadi aku udah keliling-keliling juga Dan ini kalian bisa explore sendiri Mapnya Intinya Bener-bener Nuansa Indonesia Jadi untuk kalian yang mungkin penasaran Lebih lanjut Cek aja linknya di deskripsi Dan ini mapnya bener-bener berasa di Indonesia Oke Let's go ya Aku pengen ngebuat Sinematik Dan yaudah untuk video kalian segini aja Makasih yang udah nonton Dan yaudah kalau gitu guys Jangan lupa tinggalkan like Comment, share, dan subscribe Untuk sinematiknya mah ada di awal video ya Dan yaudah kalau gitu guys Jangan lupa Coba kalian berat Dan see you next time Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax